Negara Pasundan diinisiasi lagi oleh FANU. Kali ini dukungan Belanda lebih besar lagi, sehingga pendiriannya sudah gak bisa lagi dicegah. Makanya kalangan Republik akhirnya geser strategi nih dengan menyusupkan tokoh-tokoh Republik ke dalam negara Pasundan. Dan apa yang terjadi? Dalam Konferensi Jabar III, 1948 itu, di Bandung, Wiranata Kusuma, Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, terpilih sebagai presiden negara Pasundan. Dia bisa mengalahkan Ilman Jainingret, wakil dari kubu federalis yang didukung oleh Belanda. Pertanyaannya, kenapa Wiranata Kusuma bisa menang? Karena isu yang dibangun adalah jangan sampai Pasundan jatuh ke tangan Belanda lagi.